Heboh para finalis melepas stres di balik hingar bingar panggung The Academy 2, rupanya menyisakan kisah mengejutkan tentang kehidupan asmara mereka. Di antaranya, 2R, Rido dan Rizky, finalis asal Medan, Sumatera Utara. Ya, berhasil menembus posisi 15 besar, ketenaran Rizky dan saudara kembarnya pun menanjak tinggi, menyedot gandrung kaum hawa. Pemandangan seperti inilah yang terbingkai oleh kamera tim Waswas ketika Rizky dan Rido tampil di atas panggung inbox. Dua bersaudara ini tidak hanya mengundang Heboh karena kepiawaian aksi panggung mereka, tapi wajah dan keromantisan Rido serta Rizky pun kian Heboh menyedot histeria seperti ini. Rido 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 Rizky, Rizky, Riki, Riki. Udah Rizky, Riki, 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 Riki. Wah, berani ini mentanda. Ya, berani, ada hukuman tambahan. Balik badan. Lepar bolanya. Siapa yang dapat bolanya naik agak. Lepar. Pići, kira. 1, 2, 3, lepar. Rido. kamu bawa USB enggak enggak buat apa aku boleh enggak transfer cinta aku ke kamu iya apa kamu tahu kamu telah mencetok-cetokan satu yang lain mau beong, beong, beong siapa yang mau siapa yang mau ini kamu udah oke, terima kasih oh ini saya modelnya cari aja teleponnya disuruh peluk malah nyuruduk bukannya peluk, malah nyuruduk gede lagi orangnya gede, itu kayak itu untuk Ridho lah Artifans di mata saya itulah pendorong kita untuk menjadi yang lebih baik penyemangat kita, kalau tanpa mereka kita bukan apa-apa aduh, subhanallah kalau memang enggak ada mereka enggak jadi apa-apa enggak ada artinya walaupun kita nyanyi di mana, di mana, di mana tapi enggak ada fans enggak ada yang suka gitu nol sama aja nol ya Alhamdulillah sangat bersyukur mempunyai fans yang begitu banyak semoga SMS-nya juga banyak luar biasa menyedot perhatian uniknya ketenaran Ridho sebagai finalis The Academy 2 konon justru berbuntut gundah gara-garanya Salsa putri pendangdut Iis Dahlia dikabarkan tengah menjalin hubungan istimewa dengan Ridho maka ketika melihat sosok Ridho yang kian mengundang histeria para wanita terutama gadis remaja benarkah Salsa jadi terbakar cemburu pendukungnya makin banyak kayaknya SMS makin banyak enggak cuma teriak-teriak doang cemburu aku enggak cemburu apa ya mesmerize sih sebenarnya apa sih mesmerize sih kagum ganteng banget gitu pen banget bilang ganteng ayo kakak ini ganteng kan kalau di Indonesia itu yang penyanyi duo terus yang twins yang kembar gitu kan jarang terus Aindong itu kan kata-kata mama kenapa sih kamu gitu banget sama aku oh iya terus kan kalau kalau di apa ya kalau di dunia musik dangdut yang penyanyi-penyanyi muda yang sumeran mereka itu kan jarang uniknya meski mengelak berterus terang bahwa ada jalinan cinta istimewa antara dirinya dengan Ridho tapi toh Salsa tak mengelak kejujuran pengakuan Ridho bahwa berawal dari seringnya putri Iis Dahlia tersebut berkunjung di belakang panggung The Academy 2 sejak itu pula Salsa pun lengket tak terpisahkan dari Ridho cuma kamu sayangku di dunia ini cuma kamu cintaku di dunia ini katanya sih ada something katanya something kan kita pertama kali ketemu disitu mereka tuh lagi berdua terus pas lagi awal banget awal banget deh pokoknya masih konser perkenalan kan banyak temen-temen aku kan DS1 terus aku nyari temen juga disini aku pertama kali kenalan terus nomor kabar 2 akrab akrab rapet rapet nempel kayak berangku cuman nanyain kabar Salsa nanyainnya lagi ngapain gak makan belum gak aku gak nanya gitu aku gak nanya gitu kok lama banget kak tidurnya jika Ridho dan Salsa masih malu-malu mengungkap status resmi hubungan mereka maka lain halnya dengan nasib cinta Rizki sang saudara kembar dengan malu-malu Rizki justru menguak kisah pendekatan cintanya kepada Lesti sang pemenang The Academy pertama tapi berbeda dengan Ridho benarkan nasib pendekatan cinta Rizki kepada Lesti justru terkatung-katung tanpa kepastian gak tau pertamanya sharing-sharing doang kemudian ya masih sekarang masih kontekan aja sih masih komunikasi doang untuk sharing-sharing lagu kemudian nanya-nanya kabar juga lah pedekati 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 enggak enggak ya sekedar berteman aja dulu gitu kita juga gak tau kayak mana ke depannya nanti setelah ini was-was masih akan mengutas kisah cinta finalis The Academy 2 Titi yang konon menjadi rebutan antara Saiful Jamil dan Benigno tapi benarkah Titi menolak mentah-mentah Saiful dan membuatnya patah hati jangan kemana-mana was-was akan kembali setelah yang satu ini kayaknya agak-agak takut kali ya selamat menikmati